Setelah itu, Satuan Tugas atau Satgas Penanganan COVID-19 menerbitkan sejumlah ketentuan yang mengatur pelaku perjalanan dalam negeri atau PPDN. Kebijakan ini dikeluarkan sebagai upaya menyikapi transisi menuju endemi di Indonesia. Kepala Subit Dukungan Kesehatan Bidang Darurat Satgas COVID-19, Alexander K. Ginting, dikutip dari Keterberka Antara menyampaikan, ketentuan baru ini bentuk penyesuaian dengan kebijakan pemerintah dalam memasuki transisi pandemi untuk 6 bulan ke depan. Ketentuan terbaru yang diatur dalam Surat Edara No. 18 tahun 2022 tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri pada masa PPDN COVID-19, diantaranya pelaku perjalanan masih diwajibkan menggunakan masker kain tiga lapis atau masker medis yang menutup hidung, mulut, dan dagu selama berada di dalam ruangan atau ketika berada dalam kondisi kerumunan. Pelaku perjalanan juga wajib menjaga jarak minimal 1,5 meter dengan orang lain serta menghindari kerumunan dan dihimbau untuk tidak berbicara satu arah maupun dua arah melalui telepon ataupun secara langsung sepanjang perjalanan dengan moda transportasi umum darat, perkereta apian, laut, sungai, danau, penyeberangan, dan udara. Pelaku perjalanan dalam negeri juga wajib memenuhi ketentuan vaksinasi dosis kedua dan ketiga, namun tidak wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR atau rapid test antigen. Pelaku perjalanan domestik yang telah mendapatkan vaksinasi dosis pertama wajib menunjukkan hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 1x24 jam atau hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3x12 jam sebelum keberangkatan sebagai syarat perjalanan. Belipos melaporkan.